What's up kolom muda, disini ada Raffi Sudirman Hai kolom muda Gimana Fi, aman ya? Lu kenapa namanya bisa ada Sudirman nya sih? Wah ini banyak banget nanyain gue lagi Lu cucu Sudirman ya? Lu tinggal di Sudirman Nama ga Sudi marah gitu Stasiun Jauh dong Ga sebenernya nama bokap gue Sudirman sih Pahlawan juga sih Pahlawan by you Itu maksud gue Lu ada daddy issue kan lu Genzi dong Ini terkait dengan rilisan single lu yang baru Kita sebenernya pengen ngajakin lu main ini dulu Main apa namanya? She's a 10 but Tau kan lain di tiktok lu Lu sekarang punya pacar ga? Single lagi Baru lagi Ga usah dibuatin juga bisa bikin sendiri Baru Setahun ada? Berarti lu lagi galau banget ya Gue ga tau sih harus bilang ini kapan Tapi kayak baru sih Baru ya Tapi at least lu bisa menilai mana cewek yang Ten buat lu Mana yang ga buat lu Oke Yang pertama She's a 10 Tapi dia ga bisa nyetir mobil She cannot even drive Menurut gue still a 10 sih Oh iya? Iya Karena lu yang nyetir aja gitu Dia gapapa jadi passenger princess Nah Cewek lu lo nyetir Fokusnya ga ke kita Fokusnya ke jalan Kita dicuekin Gitu ya? Tapi kalo gue tuh tipe yang kayak Ya udah lu ga bisa nyetir ga apa-apa sih Gue aja nyetir Kalo lu gimana? Kalo gua sih Gua sih biasa Soalnya gua biasa nyetir Belakang ada penumpang gitu Super angkor Oh KWK Aduh kecilnya mana? Oke Yang kedua Yang kedua nih ya Silahkan Yang kedua She's a 10 Tapi kalo ngomong Super kenceng satu ruangan harus denger Kayak Sayang Gitu biasanya Ngomong gitu Biasanya Malu sih gue Malu sih Kalo kayak gitu 7 kali 6 ya Lu ga suka jadi Setter of attention gitu ya? Gua ga suka banget lagi Oh gitu Tapi nyokap gua tuh kalo ngomong tuh Satu ruangan harus denger Jadi kayak gua udah biasa gitu Tapi kalo pacar Gua yang kayak Tapi dia cantik banget nyet Misal siapa artis Indonesia paling cantik siapa? Tetep aja sih Pev Pevita Tetep aja sih Raffi Oh Udah ngebush dia Oh gitu Iya Karena apa ya Tetep aja Jadi terlalu ramah gitu ga sih Sama orang-orang lain Sama cowok-cowok gitu Lu maunya private mungkin? Iya Gua lebih yang kayak Oh ke elunya Gua lebih yang kayak ke guanya sih Yang kayak Apa sih kilingi banget gitu ya Iya gitu kan BDE banget deh Udah Kalo mau teriak di tempat yang sepi aja Contohnya di kamar aku Teriak gimana kalo di kamar lu? Wow Anjay Tanya gua dong Gua ga ngerti Kalo gue Suka ga? Cewe lu teriak Delapan deh Delapan deh Delapan deh Delapan Eh Tujuh deh sama kayak lu deh Tujuh Soalnya gua sama Coki Kita kan satu kampus Terus kita satu Ada junior lah duduk bareng kita gitu Karena dia itu bawa Kenalannya dia yang temen kita juga Jadi bisa ke meja lah di kantin gitu Terus? Lumayan lah cakep-cakep lah ada Cakep-cakep gitu Abis itu kayak Suatu saat dia ngomong Kita bercanda sama dia sih Anjay demi apa lu kak? Teriak lagi Dia Tanya tuh gimana? Terus lu gimana? Reaksi lu pas dia Gua sama Coki langsung tengok-tengok kan Terus gue bahas Lu ga tau gua langsung kayak gini Gua liat-liatan gini Set Terus gua langsung kayak gini Gua ngomong Mio ban cacing lu taro mana Nyante aja She's at ten Tapi di sosmed ya Masih ada foto dan video sama mantannya Ini kejadiannya sama yang kayak baru-baru nih Bahkan yang baru-baru Dia udah nikah tapi mantannya masih ada Gua tau lagi Iya lagi Gua kalo jadi Gua kalo jadi cowonya Gua yang kayak Tiga sih empat kayaknya Gitu ya Gua ga tipe yang kayak Soalnya Ya lu kalo udah deket sama gua Atau udah jadian sama gua Kayaknya Udah lah gitu lah Misalnya nih Temennya bilang Ya wajar lah Kan dia dulu sama mantannya lama Gak gitu men Gak gitu bro Gak gitu Gak gitu Lu udah sama gue tapi kan Lu bakal misal nih Misal lu udah pacaran Terus Masih ada foto mantannya Lu bakal meminta gak Kayak sayang boleh di hapus ga gitu Iya gue bakal minta sih Minta Lalu lu gimana Kalo gua sih Lu tipe yang fine pasti Gua sih males ya Iya kan Maksudnya males minta Gua pengennya gua doang Iya kan Ya iya sama orang gitu pasti Beda hal amun kalo lupa Mungkin lu bisa minta Aku masih adain Oh iya ntar di hapus gitu Ntar ya Dua minggu lagi Sayang udah anniversary kedua tahun Kalo di hapus juga Lupa mulu Iya kan Isi males sih kayak gitu Emang lu tipikal orang yang scroll IG Mantan lu sampe bawah-bawah gitu Iya lu kepo gitu gak sih Gak sih Tapi kalo misalnya dia masih kayak nyimpen Terus kayak temen-temennya Nge-share gitu ke gue tuh Gue yang kayak bete sendiri kan Masih gue Iya iyalah Lo detektif gak lu detektif gak Termasuk detektif gak Misalnya lu ya Enggak Twitternya Tiktoknya lu Enggak ya Tapi kalo tiba-tiba muncul lu bete kan Iya Karena kita tau kalo misalnya kita semakin kepo Malah semakin kecewa Itu dia Makanya Kim Jong Un gitu kan Ngeri banget Ponian Misalnya gitu lu udah di tahap serius misalnya mungkin ya Udah kayak Gue kayaknya pengen nikahin nih cewek Itu orang tuanya galak banget lagi total gitu Gak susah ya Galaknya kalo galak bener sih gue yang kayak fine sih Tapi kalo galak yang Setiap hari gue digalakin Gue yang kayak kena mental juga Misalnya lu tatoan gitu Misalnya terus kayak Apa-apa nih Calon menantu saya Lah takut Lah takut Bapaknya takut Kamu gak boleh pulang malem-malem ya sama anak saya gitu Kalo kayak gitu doang kayaknya Kayak yaudah ya Yaudah gitu Gimana ya orang tuang galak ya Kalo galak banget tuh yang kayak misalnya Apapun misalnya yang kayak gue ngapain dimarahin Gue yang kayak malas juga kayaknya Kayak Langsung approach kita Eh tolong ya pulangin anak saya Wah itu sih gue udah males Iya males sih Lima kalo kayak gitu sih Wah gue nol kali nol gue Satu mungkin Eh lu mah dibawa nginep lagi anak orang Kan bilangnya kerja kelompok Tanya gue dong Gimana lo Kalo gue ya tadi satu atau dua sih Jadi kayak selama Tapi galak itu galak bener ya maksudnya kayak Dia udah Dia suka sama kita sebagai pacarnya Tapi mau galak apa-apa menurut gue Karena oh udah suka juga sama kita Malah galak itu tanda semakin akrab mungkin Iya 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 Sayang pasti kan kalo galak Orang tuanya tuh galak Karena anaknya takut dirusak sama lo Miki Galak itu kan digaji pake salak Galak Oke She's a ten Tapi dia gak peka Oke ini gue berharapin obrolannya panjang ya Coba kalo ada nih Gak peka nih Problem sih buat gue Wah problem sih Problem buat gue Karena gue tipe mungkin kayak Molo Nomor satu pokoknya harus peka sih kalo gue Nomor satu gue harus peka Contoh-contoh misal kepekaan apa yang kayak Lo harpin Harusnya dia peka nih kayak gini-gini nih Hal kayak gini nih Gue tuh tipe cowok yang Kalo pacaran tuh Lebih suka kode sebenernya Serius lo? Ribet sih Oh lo juga? Gue yang kayak gak straight forward gitu kalo gue Kodenya pun gue gak obvious gitu Iya 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 Gue yang kayak gitu dan Kayaknya peka tuh Mesti nih kalo gue tuh Soalnya soalnya Ada beberapa bahasan misalnya Ketika lo lagi ulang tahun gitu Pasti kan lo ada kode-kode tipis nih Kado lo mau apa Iya gak? Iya iya Tapi ternyata pas dikadoin Anjirin meleset lagi Iya gitu Lo gitu ya? Kalo gue masalah dikasih apa Gak penting dia aware banget Kalo misalnya Oh itu ulang tahun itu basic lah ulang tahun lo Iya sih Gak harus kado-kado yang bener-bener Eh iya Iya sih Gak Misal lo udah dirumah Dari agak Gak terlalu malem gitu Lo mintanya ditelepon kali gitu ya Apakah terhadap itu kali ya? Gue kayaknya gitu iya sih Gue lumayan kayak gitu orang ya soalnya Yang kalo problem misalnya kayak gimana? Dia gak peka Yang cuek banget Gue gak suka banget lagi Lo gak suka cewek tuh Gue gak suka lagi Gimana tuh cewek? Cewek-cuek yang kayak Pengalaman lo deh Kalo gak yang kemarin aja Tapi putusnya gara-gara cuek ya Yang bener-bener yang Yang gak Ya cuek aja kayak gak mau tau kondisi gue Oh itu kondisi itu penting sih Itu penting gak sih Kayak lo nanyain Kabar lo gimana Apa lo lagi ngapain gitu Atau lo ngerasa ada gerak-gerak yang kayak Aduh gue sakit ya Iya kayak misalnya lagi ada sakit gitu Pikirin gue beneran sakit Iya bener ini tadi paru-paru gue agak Sumpah Terus cewek lo harus tau Bentar Paru-paru udah gak sakit Terus cewek lo harus tau Harus tau Itu kan organ dalam anji Ya kan gue udah menunjukin gestur yang Gitu loh Eh bentar ini parut kes kan Ajang curhat Produser Oke jadi gitu ya Iya Kayak single kayak batuk-batuk Depan tuh pengennya di Kenapa kamu gitu Kok gue gali sendiri sih Iya tapi peka sih gitu Kalo gak peka kayaknya Enggak sih gue yang kayak empat gitu Gue tau nih misalnya tipikal Kayaknya lo kalo misalnya lagi nyetir gitu Lo udah diem Biasanya lo ngajak ngobrol udah diem Lo pasti maunya kayak Di saya gitu Apa kek ngerangkul kek Iya gue tipe kayak gitu Ciuman pas lampu merah Normal Lah kaca lo kan terang Pada stiker Brembo Kaca Melbala kan terang-terang gitu Iya Tapi kadang memang Apa namanya Physical touch Kalo kita lagi diem Physical touch udah paling juara deh Iya Lagi diem kayak Dalam blok aja langsung Gue tipe yang physical touch lagi Kayaknya Masa blok gitu Iya ya Blok bapaknya kan Oh lu physical touch banget ya Physical touch gue Misalnya lu Ketemu sama cewek lu Tipikal yang kayak Sayang Apa lu harus gandengan terus gitu gak Misalnya lu lagi makan Ini gua tanya nih Gua tanya sama lu Lu kalo makan Depan-depanan Apa sebelahan sama cewek lu Sebelahan Tos Lu juga Iya Lu sebelahan apa Depan-depanan gue Karena kalo physical touch kayak gitu Sebelahan Iya Karena gua lebih suka kayak Iya dia bisa nyender ke gua Karena kan cewek gua kan kakinya tuh suka Ngangkat gini Jadi gua harus siap gitu Nada gitu loh Engga gua Depan-depanan Soalnya bisa nyetater Jaman SD bet Jaman SD bet Gua sebelah-sebelahan Lu kenapa depan-depanan? Ya karena itu ya Di tempat umum Dan supposed to biar depan-depan aja Sambil ngobrol Enak Ya kalo gini kan Aneh anjir Lu gua emang Biasanya kayak gini nih sebelahan gini Gue juga kayak gitu Pas bolong gua gini Masih nyangkut leher Salah gua kalo sebelah-sebelahan Gua pesannya satu Porsi spaghetti Jadi ga Oh cici banget Iya Kayak di Apa? Tom & Jerry gitu kan Gitu Oke 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 Oh jadi gitu ya Lu orangnya physical touch rata ya Physical touch Quality time juga ngasih lu Quality time juga Biasanya kalo quality time ketemu physical touch Sambung tuh Bener Cekin terus nyiway Maksudnya Ngeteng 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 Oke Pertama gua pengen ngucapin juga Selamat buat lagu pengagum Yang akhirnya sudah rilis ya Ya Udah available di all music platform Ya Ini ternyata kalo gua dengerin lagu cinta Tapi sekaligus lagu galau Yes Berdasarkan dari kegelisahan lu Sebenernya cowok physical touch yang Sebenernya udah ceritanya udah lama sih Oke Jadi kayak pasti kan lu pasti Punyalah seseorang yang lu kagumi kan Dan Kalo gua sih Justin Bieber ya Kalo kagumi Iya bisa siapapun Bisa cowok Bisa cewek kan Tapi kalo di gue kasusnya Gua kagum sama nih cewek Tapi gua ga bisa dapetin Jadi kayak di satu sisi lu bucin Lu ngagumin dia Tapi lu ga bisa dapetin dia Tapi dia ga suka balik Iya Misalnya gua suka sama Minji gitu Minji new jeans gitu misalnya Kan dia bucin tapi ga bisa kita dapetin kan Iya Apa yang bikin lu mikir dia ga bisa dapetin Apakah dia seorang artis yang kita kenal Engga ga gue kenal sama dia Kita saling sama-sama kenal Oh dia mantan presiden Megawati ya Iya Lu kagum mengabung Megawati kan Gua ngerti nih kalo udah ngomongin gini Agung sama salah Agung sama salah Wagi siapa lagi wagi yang bisa memimpin negara Bener juga sih lo Iya Apa dia? Dia apa? Kayak kita udah saling kenal Terus kita udah sama-sama tau gitu Kayak lu suka gua gua suka lu Serius sebenernya? Iya 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 Tapi kita saling mengagumi aja Anjir Jadi yang kayak bucin Tapi ya udah Terus lu jatuhnya tuh HTS dong? Gak HTS juga sih Lebih kayak kayak Yaudah Yaudah Kita kagum aja satu sama lain Tapi kita gak gerak sama Gak gerak sama sekali Gak pacaran gitu Gak pacaran Kenapa alesannya kenapa? Gak bisa Kita tuh gak bisa bersama Gak bisa bersama Gak bisa nonton konser bareng gitu Terus aktivitas apa yang lu lakuin sama dia? Kemenan aja Tapi gua kagum sama lu Tapi lu punya pacar saat itu? Punya pacar dan gak punya pacar juga Tetep gua kagum sama lu Oh Karena gua pengagum Oke as in Pengagum tuh kontekan juga gak? Kontekan lah sih kontekan Bisa gitu tuh Eh gak ditarik dong lu Yang bener aja Kok gua beritahu ada Lu sama Raffi hampir kena Kok gua beritahu ada konsep hubungan kayak gini ya? Saling mengagumi gitu Eh iya mungkin Sahabat yang lo deket banget yang udah lama banget mungkin ya Yang kayak lo tau Kayaknya better Kayak gini deh Kalau suatu saat lu kan menjodohkan mungkin gua bakal sama dia kali Iya kayak gitu lebih kayak gitu Isi chatnya biasanya ngomongin apa sih? Kan sama-sama suka tuh Iya Biasanya tuh ngomongin kalo gue ya Kehidupan dia pacar kayak gimana Wihihi Coba sih ceritanya aja sama gue Bisa aja lu Lu pernah ngechat dia kayak gini Eh kita nonton balap liar ya Terus kayak di ngechat Kenapa sama cowok lu coba sih cerita sekali Eh eh Nonton bareng gitu berdua Eh bentar Lo ada hubungan gitu sama sahabat lo Pacar lo gak marah? Iya Pacar gue gak marah Soalnya pacar lu gak apa kak? Itu... Itu tuh gue tau Itu, itu, itu Iya kan Gue itu google dulu ya, pacar Raffi Sudirman Cukuk, cukuk Di google ada, di google ada Gak usah disebutin, gak usah disebutin Yang penting tau aja Nagita Saflina, Slavina bukan Nagita Saflina Raffi Ahmad itu Berarti, berarti ini pesannya Gak peka bisa mendapatkan impact yang lebih parah gitu Iya Lo sama dia dulu, apa sama pacar lo dulu? Sama dia dulu, tapi gue gak yang kejadian gitu Yang kayak, kita saling kagum aja Pacar lo taunya lo sahabatan sama dia? Taunya sahabatan Ya emang sahabatan Tapi ya kita pengagum aja satu sama lain Kalo lo lagi sama cewek lo terus ada pop up notif gitu Ada dari dia gimana? Ya kayak teman dong Karena cewek lo gak peka Kan tadi udah itu Oke oke lagi Ini lagu cocoknya di dengerin pas apa Raff? Lagi harus putus kah? Baru jadian kah? Night drive mungkin lagi Night drive sih asik sih Night drive sih, lagu-lagu gue kayaknya Tipe yang kayak Rute night drive lo kemana? Antasari Atas tuh ya Sudirman Lanjut tuh turun Sudirman Sudirman Untuk ke Lok 9 bang Sumatera Ntar dulu Ini soalnya ada yang ngebahas Rute night drive nih Berarti lo dari antasari nih Naik atas ke Sudirman Terus? Terus aja terus Terus sampe Sarinas itu puter balik lagi gitu ya? Ya muter Sampe Monas muter lagi Lu tau ada spot-spot parkir yang ini gak sih? Yang bisa buat nongkrong gitu lo tau gak? Yang enak ngeliat city light gitu Ada Misalnya kayak di stasiun Benny City Nah itu di atasnya ada Di mana ya? Menara BCA juga bisa Ini lo tau yang di GBK tapi bukan lo Oh yang parkiran atas ya? Iya parkiran atas Tapi jam 10 tutup itu Tapi diusir tuh kalo jam 10 tuh Gue tuh macamnya gue lagi diusir tuh Lagi ketauan masum dia Kagak Kagak Lagi berantem udah disuruh usir Kan jadi kan kita kan gak bisa sampe kelar berantem lah Berantem kok goyang Oke 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 Berarti cocoknya kalo lagi night drive ya? Dalam keadaan sedih Kayaknya sedih sih ya Bisa ngeluarin endorfin-endorfin kesedihan lo gitu Eh gue mau nanya Kan lo ada juga lagu yang liriknya bahasa Inggris gitu ya? Susahan pake lirik Indo apa Inggris? Menurut lo? Indo lagi Iya lagi bener ya? Indo lagi Susah banget Karena once lo bikin lirik Indo tuh jadi kayak Ya banyak juga yang liriknya Indo gitu Lo bersaing Iya susah Dan kayak kosa katanya banyak banget kalo Indo kan Iya bener 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 Di KBBI lu liat aja Banyak banget Gue cuman bikin lirik Indo pake huruf G deh jadi Agak kugu, lagakigi, agapaga Lagunya pake bahasa G Gue SD pake gigitan lagi ya? Kagamugu, lagakigi, agapaga Agapaga Si aneh si mungkin Gak sih Upcoming project dari Ravis Dirman ada? Mau bikin lagu lagi atau? Lagu lagi pasti dong Lagu lagi bikin lagu lagi dong As a singer Jadi apa? Politik? Terjen politik? Enggak lah Jangan nyet Ngori lah Gitu nginget tadi jangan nyet Tapi denger pegawati aja panik sih Ngori gue Gue masih kuliah Kuliah dimana sih? UI gue UI Universitas Indonesia Semester berapa sekarang? Semester 5 Jurusan? Ilmu ekonomi Bih Cakep FEB JGTC dikit lagi nih JGTC gue main Gue main juga Orang dalem Tuh kalau mudah Ajak lah MC nya Coki Bear Iya dong Bindang tamunya Raffi Ayo dong Semoga kita satu stage nanti di JGTC ya? Iya dong Kita belum nih Belum merasa satu stage nih Udah di konteks sih tapi Itu aja Jadi lagu pengagum dari Raffi Suriman Udah available di semua music platform Jadi temen-temen dengerin ya di semua music platform Betul kan? Video klip udah naik? Udah Lirik video Lirik video di yusup.com Yes Presiden-presiden apa yang main medsos mulu? Apa tuh? Yusup kalah Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye bye Thank you banget Raffi Suriman Bye Thank you V Thank you Coki Bear